Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Senin 4 Januari 2021 kembali membuka pembelajaran tatap muka untuk siswa SD dan SMP. Keputusan membuka kembali belajar secara tatap muka tersebut disampaikan Bupatir Rejang Lebong Ahmad Hijazi atas beberapa pertimbangan. Pertama, mempedomani surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengizinkan pemerintah daerah yang sudah siap menerapkan belajar tatap muka. Kedua, para siswa sudah terlalu lama libur sekolah dan belajar hanya melalui sistem online sehingga dikhawatirkan menimbulkan kejenuhan serta dampak negatif lainnya karena terlalu sering mengakses informasi-informasi dari internet. Jadi gini, kita pertama mempedomani edaran Menteri Pendidikan Nasional bahwa Januari itu sudah dibuka tatap muka, itu pertama. Kedua, itu pun diberikan kebijakan kepada masing-masing daerah. Nah, oleh karena itu melihat, anak ini sudah hampir setahun tidak belajar sekolah. Setelah itu kita lihat dampak-dampak negatifnya sangat luar biasa. Hanya kita takut terpapar 14 hari. Maka sekiranya kita ambil kesimpulan, anak-anak Rejang Lebong, kita anjurkan, kita sarankan untuk tetap-tetap muka. Kemudian dari SD sampai SMP, bahkan saya minta SLTA. Karena SLTA bukan kewenangan kabupaten, kota, maka mohon di sini kepada Gubernur. Kiranya memberikan kesempatan kepada anak SMP ini untuk belajar bertatap muka, khusus di Rejang Lebong. Sementara itu di hari pertama penerapan belajar tata muka, SMP Negeri Duar Jang Lebong menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di pintu gerbang, setiap siswa yang akan masuk ke lingkungan sekolah diwajibkan mengenakan masker serta dilakukan pengecekan suhu tubuh. Selain itu, di depan pintu kelas, pihak sekolah juga telah menyiapkan sarana cuci tangan dan sabun serta pengaturan jarak bangku belajar siswa. Senang nggak? Senang kan selama ini kan belajar di rumah nih, tau-tau disuruh sekarang hari ini masih tetap muka. Semua muka disuruh. Nah, uh, rasanya? Jangan, 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 jangan. Kalau lagi offline atau daring tuh kadang lemot, terus ada yang nggak ngerti gitu. Susah ngerti. Jadi kalau lagi kayak gini, jadi di sekolah lagi, diingertikan lagi, lebih paham. Frank Yadid Goro, LTP.com Terima kasih.